Halo sahabat F2 News Update, kali ini kita ada berita tentang rekonstruksi kasus pembunuhan Pina Cirebon 7 terbidana dihadirkan tadi malam. Polda Jawa Barat didampingi Polresta Cirebon Kota menggelar rekonstruksi terkait kasus pembunuhan Pina Cirebon yang dilakukan pada tahun 2016 silam. Proses rekonstruksi ini juga turut menghadirkan 7 terbidana yang telah diponis penjara seumur hidup. Berdasarkan pantuan di lokasi, sejumlah tim Inavis Polda Jabar ini terlihat melakukan rekonstruksi di sejumlah titik kejadian perkara, seperti di Flyover Talun, Cirebon tempat di mana Pina dibunuh. Kendati 7 terbidana dihadirkan dalam rekonstruksi ini, mereka hanya memberikan informasi terkait kejadian saat itu dari dalam minibus milik Polda Jabar. Di dalam ada tim dari kepolisian yang turut mencatat keterangan sekaligus informasi yang disampaikan. Bahkan kaca minibus pun terlihat tertutup rapat saat melakukan rekonstruksi dari titik satu ke titik lainnya, sehingga sejumlah awak media tidak bisa melihat dan mendengar secara langsung apa yang disampaikan ke 7 terbidana tersebut. Rekonstruksi juga turut dilakukan di lokasi pembunuhan jasa Pina. Kegiatan ini pun turut mengundang warga untuk melihat secara langsung bagaimana kejadian pembunuhan itu bisa terjadi. Bagaimana sahabat, tanggapan kalian terkait dengan rekonstruksi kasus pembunuhan Pina Cirebon yang menghadirkan 7 terbidana tadi malam? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.